hai oke teman-teman semoga kita main bus motor ID lagi dan kalian lihat disini kita bakal nge-review mode kotor yang tadinya itu kotornya seperti ini dan sekarang kita bisa ubah kotornya itu cuman dibawahnya katanya dan ini udah support sama mod gitu kan nah seperti apa kotor-kotor hanya kalian simak di video ini tapi sebelum lanjut subscribe channel ini karena kita 90% dari kalian nonton belum pada subscribe jadi subscribe sekarang juga tembusin 500.000 subscriber di tahun ini Coy sama kita cari dulu kendaraannya karena ini support mod katanya makanya kita mau tes Nah kita juga bakal tutorial tutorial pemasangannya ke kalian supaya kalian bisa tahu juga cara pasangnya Coy kita cari dulu kendaraan kita yang udah kotor ya supaya bisa kita bandingin nanti lo gitu tunggu tunggu oke kita kayaknya jarang pakai kendaraan jadi masih pada bersih tapi semoga aja ada gitu selain bus ori yang biru tadi ya Coy karena kalau udah ketemu kendaraan kita nah ini nih kita mau ini mau pasang modnya gitu karena ini sekarang kotornya ini begini Coy sampai atas-atas dan kita coba pasang kita lihat kotornya ini bakalan berubah atau nggak kalian lihat ya perbandingannya ini kotornya sampai atas Oke kita langsung ubah aja Coy nah untuk cara pemasangannya tuh begini Coy yang pertama-tama kalian download dulu mod APK dan juga mod OBB yang udah gue share di deskripsi Coy kalau udah di download langsung aja di download juga file untuk modnya lebih deskripsi juga udah gue buatin Coy dan kalau udah kita langsung lihat aja nih dimana ini kan masih dibuka eh bukan-bukan game master tapi di download nih terus pilih cari yang mana nih yang mana nah ini kotoril support mode HC Coy nah jadi kalian ekstrak dulu ya ekstrak aja download terus langsung ekstra aja nah ini pilih semua Oke pilih semua caranya tekan langsung lama cuy eh kok enggak ada ya Oh tekan sekali tekan sekali aja join itu pilih semua eh sorry bukan begini bukan ini untuk guys mau untuk melihat aja nih file-nya ada segini nih kita kembali terus kita buka di Android terus di OBB nah pilih di koma leo ini saya kalian buka aja nih tekan lama aja sampai dianya bacaan buka sebagai arsip Coy nah saat kalau udah buka sebagai arsip begini langsung aja kalian buka terus pilih di aset terus bin selanjutnya data nah kalau dari data gini langsung aja kalian klik tambah yang di bawah Coy klik tambah di bawah terus pilih yang di atas nah langsung aja cari di mana nih di download ini dia terus di Kotoril nah ini dia Kotoril support mod HC Coy terus langsung pilih aja semuanya benar tekan lama pilih semua langsung masukin sekali semua Coy jangan sampai ada yang ketinggalan kalau ada yang ketinggalan udah jangan salahin gua kalau nggak berhasil Coy nah kalau udah sukses sebagai arsip udah selesai langsung aja kita kembali Coy nah begitu dipasang begini Coy tuh Wow kotornya enggak ada loh ini kotornya enggak enggak sampai dalam jadi dia cuman di bawah aja katanya Oh begitu cuman jadi kayak bersih ya mungkin kurang kotor dianya supaya lebih kelihatan Coba kita cek dulu di bus ori tadi kan kotor juga nih bus orinya kita cek cuman gua nggak terlalu suka sih jadi kurang malah bersih itu busnya Oh dia kotornya di bawah aja itu tapi nggak terlalu kelihatan juga tuh Oke kita coba kotorin dia Coy supaya kita lihat dulu bisa sampai sekotor apa gitu kan kita masuk di daerah mana ya daerah Banda Aceh aja Coy nah ini kita ada di gameplaynya Coy nah kalian lihat untuk busnya itu udah jadi bersih sih memang cuman kenapa bersih banget ya makanya ini kita mau tes dulu nih kita jalanin dia sampai sekotor apa bisanya karena kata-kata kotor bawahnya aja kita coba cari jalanan tanah dan kita sambil jalan aja jadi sambil kita lihat nanti final kotornya itu sampai apa tapi nih ya dalamnya jadi udah nggak kotor lagi jadi ini bug dashboard yang kotor udah hilang jadi buat kalian yang nanya bug dashboard kotornya udah hilang nah ini dia pakai mode ini dashboard kalian auto bersih Coy menghilangkan bug kotor kalau kalian nggak suka dashboardnya kotor nah ini dia dashboard kita udah jadi bersih banget Pak karena Ups nabrak apa kita cuy Oh walah nah jadi kalian kalau mau samaan langsung aja pasang Coy supaya bus kita itu enggak kotor yang berlebihan tapi kotor yang stabil lah pakai ini dia Coy nah kita coba jalanin dulu ya kita lihat ke depan akan banyak jalan biasanya nggak perlu saya jalan tanah sih biasanya dia udah otomatis jadi kotor bus kita nah ini kita tes dulu apakah bus kita disini bakal kotor juga kalau kita pakai jauh terus kita lihat di dashboardnya kotor juga atau enggak tapi kalau pakai ini sih seharusnya enggak karena dia itu kotornya di bawah aja Coy jadi nggak sampai atas kayak di buset yang sekarang ini kan kotorannya sampai atas kemana-mana gitu ya kan ini udah di upgrade jadi kotorannya udah nggak ada lagi Coy di sini kita coba belok kiri mantap jiwa Pak oke kita langsung gaskan aja Coy nah Ups shoot hampir aja Coy hampir lah hampir oke kita jalankan aja cuy lagi kita gaskan sampai kita lihat ke depan nah untuk sampai saat ini sih bus masih bersih-bersih aja tapi maksudku kotor bawahnya kurang kelihatannya mungkin di next update gua udah suka sama mod ini jadi bus kita itu bisa lebih realistis gitu kotornya nggak sampai atas sampai ke masuk ke dashboard ya kan pakai ini udah jauh lebih realistis tapi jujur ini menghilangkan kotoran maleo buset gitu loh eh bukan kotoran maleo buset ya tapi kayak fitur kotornya gitu loh Coy maksudnya bukan kotoran apa gitu Coy kayak fiturnya itu langsung dihilangin gitu loh jadinya tapi ya nggak tahu deh coba kita jalan dulu kita lihat kotorannya bakalan nambah nggak gitu loh nggak sampai hilang sama sekali gitu karena kalau hilang sama sekali kan sayang banget Coy oke kita jalan dulu Coy kita ke depan oke nah ini dia di depan ada bundaran terus kita masuk aja kita bar-bar aja Coy karena kita mau buat bus ini kotor gitu loh tapi menguji fitur mod ini Coy nah ini ada jalanan-jalanan tanah kita masukin aja Pak awas ini settingan udah Max kan oke sudah Max settingan aja supaya bisa ngeliat gitu loh kotorannya nah ini tanpa dicuci ya jadi tadi itu bener-bener asli gua pasang kodenya langsung masuk ke gameplaynya gitu loh jadi nggak ada gua cuci dulu nanti nge-comment dicuci Oh enggak ada Coy nah kita udah di loading map Coy seharusnya udah kotor banget aslinya Coy karena ini udah loading map ini udah perjalanan jauh Coy seharusnya udah kotor banget bus kita terus ini coba kita lewatin dari jalanan debu setengah nah masih oke-oke aja Coy masih aman-aman aja gitu loh wah tapi gua nggak ada ngeliat kotor di bawahnya jadi gua kayak sayang gitu fitur ini kayak dihilangin jadinya Coy padahal kan katanya kotor bawah kalau di judul modnya gitu loh tapi kalau kotornya sampai hilang semua ini bukan cuman kotor bawah aja tapi yang menghilangin fitur kotornya jadinya Coy bahkan ini debunya udah nggak ada tuh di jauh ada ada gue gila debunya nggak ada debu masih ada cuman fitur kotornya tuh nggak tahu deh Coba kita lewatin jalan-jalanan debunya Coy supaya debunya itu makin keluh makin mengenai busnya yang seharusnya itu dia nggak kelihatan gitu oke kita coba cek dulu Coy mantep jiwa Coy akhirnya kita bisa dapet mod kayak gini meskipun masih kurang realistis mod gua tapi nanti semoga aja di update supaya jauh lebih realistis daripada ini Coy kita coba jalankan lagi Pak termaju tipis-tipis Coy os wuh aduh terus ya bus sekarang ini dia jauh lebih kembal Coy kalau dulu tuh busnya gampang banget hancur sekarang udah lebih kebal yang ngebuat kita jadi jauh lebih enak gitu nih ada bengkel disitu tapi ini bus kita udah melambat ya awas Wah kayak baru ngeliat mendadak gitu loh waduh nah Coba kita berhenti dulu kita mau cari tempat dulu seharusnya udah kotor nih Coy karena dialog semua ini banyak jalanan berdebu di pinggirnya jadi kalau pakai bus yang tanpa mod ini seharusnya kita itu udah sangat kotor banget ya disini kita lihat apakah kotor atau enggak oke disini jalanannya begini ops batiman aduh aduh ini what mana sih jalanannya agak ribet ya Oh ada hujan tunggu 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 kita tes ya seharusnya hujannya ngebuat makin kotor Wow keren keren kerennya seharusnya hujannya ngebuat jauh lebih kotor ya Coy oke kita lihat sama-sama setelah ini apakah kotor kotor atau enggak ini kita jalan dikit dulu coy Nah kita parkir di sini eh di depan aja Coy oke di sini mungkin ya ikan becek tuh nah kita tes tuh nggak kotor ya katanya kotor bawah tapi ini bawahnya juga nggak kotor atau enggak juga hmm karena hujan ya tergerus enggak mungkin gitu tapi kacanya keren aja tuh tuh ya kacanya itu bahasa itu sampai kaca samping dan juga kaca kaca samping aja ya bahasa cuy wah keren 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 ini sampai sampai bahasanya sangat realistis itu tuh wah kacanya ngembun coy cuy wah waduh kita pindahin dulu nih gua ngomong foto karena ketutupan belakangnya cuy eh depannya kayak ketutupan gitu oke nah jadi begini Hai wuhh cukup sangar tuh tuh hujannya tuh ngebuat bus kita sampai begini loh Wow nah jadi begini videonya cuy thank you semua yang nonton saya jangan lupa like dan share temen kalian kotornya tuh jadi lebih realistis aja sih sampai jumpa di video-video berikutnya ya Hai 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 Hai